Intro Halo kakak-kakak di seluruh Indonesia apa kabar? Eh balik lagi nih kita punya tips dari Sportbook Indonesia. Tapi sebelumnya saya mau kenalin kakak-kakak dengan satu guest star yang pasti kakak-kakak sudah pernah ketemu dah pasti. Ini pasti andalan kita. Kak Manto! Yeay! Kak Manto ini yang mau ngasih kita tips kak, berbagi tips. Jadi dia punya segudang tips, nah kita minta satu dulu ya hari ini. Oke hari ini kita mau bahas bagaimana caranya mengajakkan firman Tuhan pada anak-anak usi balita. Wah pas, kebetulan di sekolah minggu saya itu kebanyakan balita kak. Oh begini caranya kak, kalau kita ingin mengajakkan firman Tuhan pada anak balita yang diperhatikan pertama bahasanya harus sederhana. Tidak boleh yang tinggi-tinggi yang sulit-sulit. Contoh. Gampang-gampang aja sepertinya Tuhan Yesus sayang pada kita. Jangan pake Tuhan Yesus mengasih kita. Kata mengasih itu agak sulit dipahami oleh anak-anak. Iya sih ya. Iya sayang lebih familiar. Karena di rumah sering kita gunakan sayang. Iya gitu-gitu. Yang kedua kak, tidak boleh membawakan firman Tuhan yang serem-serem. Kenapa? Iya gak boleh. Anak-anak itu sering membayangkan dan takut. Seperti contohnya nih. Iblis itu datang kepada Yesus. Eh langsung takut. Udah yang menyenangkan aja, yang memberkati, yang suka cita. Tentang mujizat contohnya ya. Mujizat, kesembuhan. Bagaimana Tuhan menyembuhkan, bagaimana Tuhan membuat mujizat yang luar biasa. Apa lagi kak tipsnya? Ketiga, yang paling penting, kita bisa mengajakkan firman Tuhan sambil bermain. Bisa? Bisa. Misakan ya kak ya. Coba siapa yang tahu, siapa yang sayang sama kita. Mama, Papa, Tuhan Yesus. Firman Tuhan dibawakan. Yuk kita main. Sebelum mereka main, ada passwordnya. Siapa yang sayang sama kita. Mama, Papa, Tuhan Yesus. Yuk kita main. Jadi kesempatan malah main itu buat mengulang-ulang terus. Mengulang-ulang firman Tuhan yang diajarkan. Siapa yang sama Kamanto? Naik di atas punggung Kamanto. Ayo siapa naik. Tapi passwordnya apa? Siapa yang sama kita? Mama, Papa, Tuhan Yesus. Ayo naik. Aduh, kalau kayak gini jadi... Seru kan? Seru dan kayaknya mudah. Kakak-kakak, ini tipsnya cuma tiga. Tapi seru banget. Coba, dicoba minggu depan. Harus dicoba. Terus abis itu share ke kita dong. Betul, komen. Dan penting lagi apa yang lebih penting lagi? Blast. Share ya. Share, bagikan. Ke teman-teman yang lain. Supaya jadi berkat. Berkat banyak orang dan kita bisa memenangkan generasi sedini mungkin. Oke, itu aja tips kita hari ini. Sampai ketemu lagi tips berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye. 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 Terima kasih.